Halo, selamat datang di channel GoDigital Pada kesempatan ini saya akan masih membahas di grafik fungsi trigonometri dimana saya akan membahas tentang grafik tangan Selamat menyaksikan Untuk grafik fungsi trigonometri di grafik tangan disini ada Y persamaan garis fungsi trigonometrinya Y sama dengan tan X dimana untuk bentuk umumnya sama seperti tadi Y sama dengan A dikali tan K dikali X ditambah alpha Nah, untuk bedanya disini khusus di grafik tangan untuk mencapai nilai maksimumnya itu tahingga Kenapa? Karena ini sampai ke atas dan ini titik pembatasnya sampai ke atas dan itu tahingga untuk nilai minimumnya berarti dia berada di negatif tahingga makanya ditulisnya seperti ini maksimumnya di tahingga dan minimumnya di negatif tahingga untuk periodenya itu 180 derajat dibagi K langsung saja disini Y sama dengan tan X dimana kita akan ubah dulu ke bentuk persamaan seperti ini berarti Y sama dengan 1 tan 1 X ditambah 0 kita abaikan yang A nya karena untuk A itu maksimumnya itu pasti di tahingga untuk di minimumnya dan negatif tahingga disini kita patokannya kelihatan ke K dan lihat ke Alpa untuk periodenya tadi 180 derajat dibagi K oke berarti 180 derajat dibagi 1 K nya 1 kan jadi 180 derajat nah untuk membentuk 1 gelombang berarti ini ya 1 gelombang itu di antara sudut 90 derajat sampai 270 derajat jadi 1 gelombang ini yang ini lihat nah di antara sudut 90 derajat sampai 270 derajat ini 1 gelombang jadi 180 derajat membutuhkan 1 gelombang oke tadi untuk maksimumnya tahingga untuk minimumnya kalau di tangan itu negatif tahingga untuk apa positif Alpanya sama untuk yang positif geser ke kiri sebanyak Alpa untuk negatif Alpa geser ke kanan sebanyak Alpa ya berarti ini 180 derajat membutuhkan 1 gelombang yang ini ya kemudian disini ada contoh soal Y sama dengan 3 tan 2 X berapa periodenya maksimum minimumnya udah jelas ya tahingga dan negatif tahingga kita rubah dulu ke persamaan bentuk umum berarti Y sama dengan 3 tan 2 dikali X ditambah 0 disini K dan disini Alpa untuk periodenya berarti 180 derajat dibagi K itu 2 berarti sama dengan 90 derajat ya 90 derajat jadi untuk mencapai ke 360 derajat ini berapa gelombang nah nanti kita akan buat kelipatan dari 90 derajat ke 2 X ini berarti berapa boleh 45 derajat jadi ini kalau misalkan 1 gelombang itu membutuhkan waktu 90 derajat oke ini 1 gelombang membutuhkan waktu 90 derajat disini kita lihat mulai dari 0 dan kalau dari bawah ini 45 terus ke atas ini 45 jadi kelipatannya 45 45 90 135 derajat 180 derajat 225 ini 270 315 disini 360 derajat jadi kalau untuk mencapai 360 360 derajat itu dia berapa gelombang 4 gelombang karena disini 1 2 ini bawah ke atas berarti 1 2 3 ini dengan ini berarti ada 4 gelombang waktu 360 derajat disini 0 nah untuk nilai maksimumnya tadi dikatakan kalau maksimum itu pasti tahinga karena disini ke atas sampai mananya kita tidak tahu berarti disebutnya tahinga untuk nilai minimumnya berarti ke bawah kan kita terus ini yang ini titik-titik pembatasnya titik-titik-titik sampai bawah berarti itu negatif tahinga berarti disini ada untuk mencapai 360 derajat itu 4 gelombang terima kasih sudah menyaksikan video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih